Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua sekarang ini adalah ikan ikan pelatih yang hamil besar ini udah mau melahirkan langsung kita pisahkan atau kita karantina agar ikannya segera melahirkan kalau sudah selesai ini galon bekas dan ember bekas yang saya pakai yang enggak dipakai lagi di Prabota rumah tangga saya jadikan untuk alat ternak kan untuk sendiri ya ini adalah anak-anaknya ini udah ada tampak anak ikan pelatih rupi dan ikan molly ini ikan molly udah kita karantina dan Alhamdulillah setelah sehari atau dua hari ya udah makan anaknya udah cukup besar satu sampai dua hari ini kita pisahkan agar indukannya tidak memakan anakannya ini kita pelatih karantina mus kita karantina kita siapkan kita sisakan lagi dan jantan ini hasilnya anak ikan molly umur 23 hari kurang lebih ya ikan molly kita masukin ke akuarium kita itu kecil lumayan besar ya kalau udah kayak besar kayak ini mungkin ikan-ikan lain tidak memakannya lebih baik ya dan ikan pelatih ikan molly ikan kupi termasuk ikan yang mudah di dipelihara di air tawar biasa ya tidak perlu banyak menggunakan co2 tanpa air atur ataupun filter yang penting kita lihat kondisi airnya yang tidak buruk dan jangan langsung terkena air hujan kita tutup di atasnya dan ciri-ciri ikan itu siap melahirkan biasanya perlu itunya condong kebawah lebih condong kebawah maksudnya seperti mau jatuh seperti balon diisi air beda itu ciri-cirinya yang mau siap untuk melahirkan kurang lebih kalau kita ke karantina bisa 1-2 hari mulai nampak anakannya mungkin itu aja teman-teman semudah-mudahan bermanfaat utama bagi saya yang membagian karena ini sama-sama pemula terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih